Halo, selamat datang di channel gue ala-ala, Alanos. Halo guys, balik lagi bareng gue, Alanos. Di minggu lalu, gue baru aja infoin ke kalian tentang event Boracap dari Game Birdishot yang bisa ngasih kalian coan dengan total hadiah sampai ratusan juta rupiah. Dimana kita bisa ikutan running pvp satu-satu lawan player lain sambil meningkatin rank kita buat tentuin seberapa besar reward yang bisa kita dapetin. Nah, walaupun mainin game Birdishot ini bisa dibilang gampang, tapi ada beberapa info maupun tips yang mau gue kasih tau ke kalian yang mungkin aja bisa ngasih kalian tambahan cara maupun strategi buat menangin setiap match pvp-nya dengan hasil yang maksimal. So, gak usah pake berlama-lama ya guys. Langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kalian subscribe channel youtube Alanos ini dulu ya guys. Biar gue makin semangat bikin video tentang project, game, NFT maupun crypto terbaru yang bisa di-sharing bareng-bareng ke kalian. Apalagi ditambah sama like, share, dan komen dari kalian biar makin banyak teman-teman lainnya yang tahu sama channel ini buat kita saling sharing dan belajar bareng. Oke guys, jadi buat event Boracap yang di bulan November ini merupakan event pre-open cup yang dimulai tanggal 15 November sekarang ini sampai tanggal 28 November nanti. Yang kemudian bakalan disusul di 3 event utama Boracap di putaran pertama yang dimulai di bulan Desember mendatang sampai putaran ketiga di bulan Februari 2023. Nah, buat yang beropengkapnya sekarang ini bakalan diadain setiap hari guys yang dibagi ke dalam 6 sesi. Satu sesinya berdurasi 1 jam. Buat jadwal prosesinya bisa kalian lihat di video ya. Dari jam 12 malam sampai jam 1 dini hari jam 4 subuh sampai jam 5 subuh jam 8 sampai jam 9 pagi jam 12 sampai 1 siang jam 4 sampai 5 sore dan terakhir jam 8 sampai 9 malam. Buat setiap harinya kalian bisa ngikutin maksimal 12 kali PPP aja ya. Bisa kalian atur-atur sendiri lah buat disesuaiin sama kegiatan rutinitas kalian biar nggak ngeganggu kerjaan utama kalian. Cuman kalau sepengalaman gue sejauh ini main terutama di mode ekstrimnya biasanya sering banget dapet lawan yang gampang di jam-jam siang ke sore guys. Ya, antara jam makan siang gitu ke jam 4an. Mungkin karena player di game beresok ini kebanyakan player dari luar negeri jadi kemungkinan di jam-jam tersebut mereka malah kebenarkan yang off kali ya. Kalau kalian udah bisa nentuin kapan jam-jam kalian mau main free open cup-nya? Kalian juga wajib tau guys kalau buat matchmaking event ini berdasarkan dari total poin kemenangan kalian. Yang berarti semakin tinggi poin kemenangan kalian kalian bakal ngehadapin player dengan poin yang kurang lebih sampai ya kalian. Nah, poin kemenangan yang bisa kalian kumpulin itulah yang bakalan nentuin posisi rank kalian. Bisa kalian lihat ya guys list hadiah yang bisa kalian dapetin berdasarkan rank-nya di video. Kira-kira kalian bisa nyampe rank berapa nih guys? Syarat buat ngikutin pre-open board cup ini juga gampang kok guys. Nggak perlu punya NFT karakter tanpa modal sedikit pun. Yang penting tier kalian di mode world tour-nya udah nyampe ke tier 4. Jadi, kalau ada dari kalian yang merupakan player baru dan baru mau coba main bisa langsung digas ya di mode world tour-nya. Mumpuk event pre-open board cup-nya ini baru mulai dan masih lama nyampe di tanggal 28 November mendatang. Nah, buat tips-tips mainnya sendiri kalau dari gue pribadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya guys. Karena bisa dibilang yang game golf seperti ini pastinya nentuk kita punya skill main yang cukup jago. Nggak asal mukul bolanya doang. Cuman yang bisa jadi perhatian kalian yalah karakter-karakter maupun ekumen karakter yang kalian punya wajib bagus tingkat rarity-nya. Karena kedua hal tersebut kalau sepengalaman gue main emang lumayan banget ngaruh ke acara kita mumpul bola ngepasin shoot power ngarahi titik-titik untuk bola dan lain sebagainya. Jadi, kalau dari kalian punya bintang tiket gacha yang entah dari mode adventure-nya atau dari kerjaan dari quest-nya wajib dipakain semua aja dulu. Begitu juga sama jam yang kalian punya bisa dipakai buat nge-gacha. Nggak lupa mungkin butuh sedikit gold dari yang udah kalian kumpulin dari mode extreme buat ningkatin tier karakter maupun tier equipment-nya. Terus, kalian juga wajib ya buat ningkatin level karakter kalian pakai energy drink yang kalian dapetin dari main daily quest-nya. Kalau gue sendiri ngeratain level karakter yang gue punya di level 30-an. Tapi, kalau dari kalian mungkin cuma punya sedikit resource buat gacha, game maupun energy drink nggak usah terlalu beban guys. Karena, kalau dari saran gue pribadi mending kalian fokusin aja buat ningkatin level maupun tier karakter yang teddy bear itu yang namanya Rian. Karena dia merupakan karakter pemukul bola pertama, jadi peran dia di tiap match kita tuh cukup signifikan guys. Nggak lupa juga sambil ningkatin karakter yang namanya Neo sebagai pemukul bola terakhir dan JG yang merupakan karakter buat pemukul bola di area bunker. Paling nggak, tinggal dulu itu aja ya guys. Selebihnya bisa terserah kalian. Nah, kalau semua karakter maupun equipment kalian udah dirasa mantep, kalian baru bisa deh mulai serius mainin menu loturnya, ekstrimnya, dan yang terutama pre-open burang kapnya dengan sangat fokus. Karena emang kalau kita main golf, entah itu di dunia nyata ataupun di game, kita emang ditutup buat fokus waktu mau shoot bola biar pukul kita perfect shoot ataupun minimal grid shoot. Kalau strategi dari gue sih, biasanya ya guys, di awal match, wajib mukul bola sejauh-jauhnya dan jatuh di area aman alias bukan bunker ataupun roof. Terus tinggal fokus ngarahin jatuhnya bola sesuai guideline buat ngedetupin hole-nya. Dan wajib tiap pukul bola harus perfect atau minimal grid biar jatuhnya bola nggak terlalu melenceng. Dengan tatatan, sambil dilet juga ya guys arah mata angin dan kondisi area tanah apakah datar atau miring. Setelah itu, kalau di pukulan terakhir atau kalau berlanjut ke babak one hole at a time, tinggal fokus kita buat ngarahin bola ke lubangnya dengan power dan arah pukulan yang pas. Plus, faktor luck emang ngaruh banget di game ini. Jadi, buat kalian yang tiba-tiba golf karena mau ikutan Boracup ini, langsung aja ya guys cobain sendiri mainnya. Tingkatin terus level maupun tier karakter kalian dengan cara menyelesaikan daily quest plus ikuti pre-open Boracup-nya sesuai jadwal sampai tanggal 28 November mendatang dan persiapan untuk bulan Desember, Januari, dan Februari nanti. Good luck ya guys. Semoga nyampe di posisi reang yang bagus biar mendapatkan reward-nya yang lumayan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sekian dulu pembahasannya mengenai NFT game Berdyshot di event Boracup. Kalau dari kalian ada pertanyaan mengenai game ini atau saran mengenai project atau game lainnya yang mau gue bahas lebih detail di video berikutnya, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. like dan share tidak lupa juga di subscribe jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya. Gue Alanos undur diri. See ya! See ya!